Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Senko Takahiro Oke takah air of people, di video kali ini Aku bakal membagikan color palette Nah color palette itu apa sih? Jadi color palette itu adalah ukuran atau takaran warna Agar teman-teman menyesuaikan desain warnanya Ketika untuk print out atau hasil cetak Jadi kita ada referensi warna yang bisa disesuaikan untuk outputnya gitu Nah kebetulan aku ada DM dari Rama Adrian Jadi nanya kan siang kakak mau tanya dong saya lihat youtube kakak Caranya settingan warna sublim gimana? Ya suka beda hasil dari warna software sama passpress gitu Sebenarnya aku udah bales sih di DM Cuman aku akan lebih jelasin lagi di konten ini gitu ya Karena banyak banget buat teman-teman pemula yang baru main sublim Kayak apa hasil cetaknya tuh pudar warnanya atau tidak sesuai Aku udah sering banget jelasin di konten aku tentang sublim Bahwa kalau misalnya proses pemanggangan atau proses sublimasi itu kan itu dipanaskan ya Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan warna Yang pertama bisa dari kertasnya Yang kedua dari media Dan yang ketiga bisa dari jenis tintanya gitu Jadi ini salah satu faktor-faktor yang bisa membuat perubahan warna gitu Nah disini kita perlu color palette Kita perlu color palette ini untuk membuat satu produk sebagai acuan warnanya gitu Misalnya kita bikin gelas mug nih Mug ini tuh kita bikin dulu color palette-nya Jadi kita harus sediakan gelas kosong untuk ditempelkan color palette Itu untuk acuan warnanya gitu Nah aku udah bikinin di Corel Draw Lebih enaknya Jadi disini aku udah bikin kode warnanya gitu Bentar aku coba alihkan dulu ke cam ya Nah oke teman-teman Jadi disini ada color palette yang aku bikin Ini tuh ada dua Jadi ada dua color palette Jadi teman-teman terserah mau pakai apa aja Nah di color palette ini Ini aku bikin sitraw jadi kanan sama ke bawah gitu ya Kayak sumbo X dan Y gitu lah Nah jadi teman-teman kalau misalnya pakai yang warna ini nih Ini teman-teman tinggal pakai 6B kodenya gitu kan Misalnya pakai yang ini ya Jadi teman-teman ingat kodenya 6B yang ini berarti Nah ada lagi kode yang ini Atau pengen teman-teman yang lebih simpel Ada palette yang satu lagi Nah palette yang satu lagi yang ini Ini aku bikin nomor aja Jadi cuma sampai 81 nomor Jadi teman-teman terserah mau pakai yang mana enaknya gitu Ini aku bikin dua contoh ini Karena takutnya ada perbedaan sedikit-sedikit gitu ya Itu kalau misalnya teman-teman pakai color enak Teman-teman kalau mau bikin sendiri juga bisa gitu color palette-nya Cuma takutnya ribet atau belum paham Untuk pemula-pemula Jadi aku pengen langsung aja download Nah cara downloadnya teman-teman bisa langsung ke takahiroshopu.com ya Nah mana sih aku udah upload tadi Nah ini nih Jadi kalau teman-teman masuk ke takahiroshopu.com Seperti biasa kan kita Seperti ini ya tampilannya Lalu teman-teman masuk ke download color palette RGB to CMB Nah ini baru-baru aku update Tinggal di-klik aja Nanti disini ada dua link downloadnya Nah link satu dan link dua Seperti biasa ya teman-teman Disip aja iklan-iklannya Karena dari iklan itu aku dapat 5-10 perak buat bayar website-nya gitu Jadi kalau teman-teman agak susah tolong ditembus aja gitu iklannya Nah terus kalau teman-teman yang belum pernah download Ini juga ada caranya sih lebih gampang gitu Nanti aku akan bikin konten juga Untuk teman-teman yang nanyain Cara download si apa Di Android untuk di website takahiroshopu gitu Oke Nah langsung aja kalau kayak gini kita supraktekin Untuk menge-print atau mengaplikasikan si color palette ke media Oke jadi ini udah kita bikin color palette-nya udah di print Seperti gini Jadi disini aku bakal pakai dua media ya Kain sama gelas Yang sering kurang apa ya Warnanya kurang presisi gitu Kurang di kalibrasi lah intinya Nah jadi kita akan coba dulu di bahan kain Color palette-nya ya Jadi anak-anak udah tau patokan kalau warna ini sesuai dengan pada yang mana gitu Oke Jadi kita udah punya patokan warna Untuk di bahan kain apa ini Kain jersey ya Ini terus ditempel di tempat uang settingnya gitu Jadi tau kodenya Oh ini warnanya mendekati warna ini Oke sekarang kita kembali ke gelas ya Kita tempelin ya Nah disini Biar dapat warnanya Jadi kadang nih gelas tuh suka susah banget dapet warnanya Susah gitu dia Ini kita pakai mug yang biasa Color palette-nya bagus Jadi ternyata kalau misalnya pengen dapet warna kayak lilac seperti ini Ini kan ini pakai kode 1G gitu Kalau misalnya pengen dapet warna biru air Atau biru aqua Misalnya pakai kode nomor 6 F atau F6 gitu F6 Nah sebaliknya kayak gini aja ya Ini rumus-rumusnya gitu Nah gini Jadi kayak kemarin kan ada komplain Gara-gara warna merahnya kurang merah gitu Kayak gini Oke jadi ternyata ini wajib banget punya color palette ya Apapun media yang temen-temen bikin Entah kayak sarung bantal, kain, gelas Ini temen-temen harus coba diaplikasikan di medianya gitu Oke Nah oke tak akhirnya people Jadi kayak gitu ya Untuk pembuatan sampel warna atau color palette Khususnya untuk sublim ya Kayak gini Jadi temen-temen udah gak usah pusing Kayak ngakurasiin warnanya gitu Kayak Oh warnanya gak sesuai dengan software Atau apa ya Gak sesuai dengan desainnya gitu kan Ketika di layar atau ketika di PC kalian Warnanya gini Begitu outputnya Nah hasil pemanggangannya atau hasil sublimasinya Ternyata warnanya beda gitu Nah temen-temen perlu ini Yang namanya gitu Jadi temen-temen harus terubah juga desainnya Mengikuti warna ini gitu Untuk menyesuaikan Hasil outputnya gitu Nah kebetulan aku karena banyak Banyak aku seringnya Ini kan gak ada gagal Ini kan karena aku seringan main gelas kayak gini kan Nah aku perlu color palette gini Aku udah bosen sih berapa kali Bikin anak-anak hilang lagi Hilang lagi gitu kan Atau mungkin pecah gitu kan Sekali aja lah bikinin konten gitu Silahkan bikin aja Atau langsung download Dan ya semoga Ini ngebantu banget temen-temen yang Baru belajar di sublim gitu Oke Kalau gitu thank you banget yang udah nonton Saya channel kontak air Permit dulu Sampai ketemu di video berikutnya Kalau ada pertanyaan silahkan Tinggalkan di kolom komentar Atau DM ke Instagram saya Di sebelah sini Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadaa Yuh Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya